Ya ini memang kebakaran sering terjadi di lingkungan padat penduduk ya karena penyebabnya arus pendek lah, kabelnya rusak lah, dan bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu juga membuat api cepat ini ya nyaman. Menjalar, ya makanya pemirsa sangat penting sekali jika Anda tinggal di pemukiman seperti yang tadi Dian bilang tadi padat penduduk untuk mengecek instalasi listrik ya dan PLN pun sebetulnya punya layanan untuk pengecekan instalasi listrik tersebut agar kejadian-kejadian seperti tadi itu bisa kita hindari pemirsa. Kita ke informasi berikutnya ada sebuah mobil tercebur ke saluran air di kota Bekasi, Jawa Barat. Ya satu orang penumpang meninggal dunia. Insiden ini terjadi tepatnya di perumahan Persadara Yajati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu sore. Diduga sang sopir yang masih remaja sedang belajar mengemudi hingga lupa menginjak pedal rem. Dan akibatnya mobil yang dikemudikan tidak bisa dikendalikan dan terjun ke saluran air sedalam lebih dari 10 meter. Dari tiga penumpang, satu orang meninggal dunia akibat kerasnya benturan. Petugas kerahkan satu unit mobil derek milik jasa marga untuk mengevakuasi mobil. Dan setelah dua jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi mobil dari saluran air. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota.